Glenca Cisara pertama kali bikin kue lebaran sendiri, hasilnya gosong. Bintang signetron ikatan cinta Glenca Cisara membagikan cerita ketika dirinya memilih untuk membuat kue kering lebaran sendiri. Diakui Glenca Cisara baru pertama kali membuat kue lebaran. Dicobanya resep yang diberikan oleh mendiang neneknya. Jadi dulu almarhumah nenek aku suka bikin kue tapi kan udah nggak bikin kue lagi, resepnya dikasih ke aku dan bikin sendiri, gitu, kata Glenca Cisara. Namun Glenca sempat kesulitan untuk membuat kue lebaran seperti nastar dan kastengel. Bahkan beberapa hasil dari kue tersebut sempat gosong dan gagal. Ada, kendala, kan ini pertama, jadi ada yang gosong, ada yang gagal. Tapi alhamdulillah setelah dicoba enggak, ujar Glenca. Momen tersebut kemudian menjadi pengingat dan kenangan Glenca terhadap sang nenek yang telah meninggal dunia. Glenca sendiri merasa senang bisa membuat kue lebaran tahun ini. Dipastikan wanita berusia 28 tahun tersebut kue buatannya itu tidak kalah enak dari biasanya. Jadi seenggaknya masih bisa ngerasain bikin kue lebaran bareng waktu minggu terakhir Ramadan. Aku bikin kue semuanya ada, kata ngel, terus ada nastar, itu buat dicobain lebaran tahun ini. Tandas Glenca. Momen lebaran kali ini kemudian dimanfaatkan oleh Glenca selama libur syuting.